Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji jam masuk siswa menjadi pukul 9 pagi. Untuk mengetahui sejauh mana siswa, orang tua, murid, dan juga guru mengetahui wacana ini, kita terhubung dengan rekan Galih Geraldi dari pengadegan Jakarta Selatan. Galih, apakah masyarakat telah mengetahui terkait dari jam masuk dari siswa? Ya, baik Indri Soekardi, selamat pagi. Jadi memang Indri Soekardi yang diusulkan oleh wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, yang mengusulkan ke suku dinas pendidikan DKI Jakarta terkait memundurkan jam masuk sekolah menjadi pukul 09 pagi. Memang sampai saat ini masih belum banyak diketahui, baik wali murid ataupun oleh guru-guru di tempat sekarang saya berada, yaitu di SD pengadegan 05 pagi Jakarta. Malah dari mereka sempat bertanya bahwa apakah langkah itu sesuai untuk mengurai kemacetan. Karena mengingat Indri, pukul 09 merupakan salah satu jam-jam terpadat di wilayah DKI Jakarta. Sehingga banyak baik dari wali murid ataupun guru sendiri di SD 05 pengadegan pagi ini tidak merespon negatif terkait pemunduran jam sekolah yang dilakukan ataupun yang diusulkan oleh wakil gubernur DKI Jakarta ini. Karena ia malah menyebutkan atau beberapa diantaranya malah menanggapinya dengan hal itu malah menambah jam kemacetan ataupun menambah kepadatan di sepanjang jalur DKI Jakarta sendiri. Dan mereka lebih memilih untuk tetap di jam sekolah yaitu pada 06.30 pagi Indri Soekardi. Lalu bagaimana dari respon siswanya sendiri, Gali? Ya baik Indri, memang untuk respon dari siswa sendiri pun mereka menanggapinya dengan positif karena untuk siswa sendiri mereka tidak harus bangun terlalu pagi. Karena bisa Anda bayangkan Indri Soekardi bahwa ketika pukul 06.30 mereka harus masuk sekolah pada pukul 5 pagi mereka harus bangun dan harus bersiap-siap. Dan para siswa yang sempat saya minta pendapat terkait usulan ini, siswa pun menjawab dengan senang hati sekali bahwa siap menerima keputusan jika jam sekolah dimundurkan menjadi jam 9 pagi. Kembali ke Anda Indri Soekardi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Gali Geraldi melaporkan langsung dari pengadegan Jakarta Selatan.